Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus yang ada di busit ya kita dalam vlog kali ini mereview bus luar agung dengan menggunakan busjet bus2 ya dengan selindang setra dan untuk mod yang saya review pada kesempatan kali ini ini mod dari MBS ya atau Mas Yulindrayana dan untuk livery-nya ini include ya satu pakai satu paket dengan livery-nya ini Hai dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita sudah sedang berada di sini ya di patung Surabaya Surabaya dan ini patungnya dan disana itu trafiknya lumayan padat udah beberapa bus serta truk ya disana dan kebetulan ini busnya sedang parkir ya temen-temen kita review serta vlog ya menggunakan bus ini dan nanti kita akan review juga untuk bagian interior ya seperti apa untuk interiornya dan kita mulai dulu dari depannya karena disini untuk tampang depannya itu keren banget disini Hai mulai dari depan atas sini ada semacam trompet ya atau klakson gitu yang berjumlah dua ini biasanya itu terpasang di bus bus bumel ya dan untuk dibawahnya itu ada logo kelawar dan di atasnya itu Borneo Ciputat lalu disini ada tulisan luragung karena ini bus luragung ya Hai dan di sini ada semacam strippingnya ya yang cukup sangar sekali dan rame Oh ya ini menggunakan mesin RK8 ya makanya kalau enggak salah RN karena untuk mesinnya ini menggunakan mesin belakang ini cuma stiker saja ya Hai dan disini ada semacam lampu tembak yang berjumlah enam dan ada semacam antena yang sangat panjang sekali ini atanya antenanya itu sangat panjang ya Hai dan di kanan kiri sudah dilengkapi dengan winglet ya yang sudah kekinian berarti besi ini dan untuk lampunya masih menggunakan jetboost 2 Ayo kita bergeser ke bagian samping ya temen-temen untuk bagian samping yang seperti yang bilang ini sudah menggunakan eh dari setra ya karena ini sudah menggunakan lompok dari setra dan untuk belakang ini ini ciri khasetra banget ya dan sepertinya ini menggunakan mesin apa ya covernya ini sangat pendek sekali ya Hai entah ini Mercy atau Hindu saya juga belum lihat ini lihat interiornya ya nanti kita saksikan bareng-bareng karena disini belum ada logonya ya terlihat atau bisa nggak bisa ya Hai dan disini dari di depan itu ada semion balap yang tentunya itu cakep banget ya karena spesial bumel itu harus memakai semion balap ya mantap ya kalau disini menggunakan selindang setra yang berwarna pink lalu di atasnya itu ada tulisan Borneo Ciputat dan di atasnya yang ping itu apa ya itu kayaknya ada tulisan apa enggak ya kayaknya enggak ada ya lalu disini ada tulisan bintang lora agung asri ya lalu di bawahnya nih alfarisi Oke alfarisi ya lalu strippingnya ini spesial garis sama ini ya bintang semacam lakukan gitu lalu ini untuk velgnya menggunakan velg dari adiputrol ya yang dicat berwarna merah dan untuk bagian ini tipanya itu enggak ada ya Oh ada temen-temen ternyata di bagian tengah dan belakang ini ada untuk bagian depan enggak ada untuk Wipanya nah ini untuk bagian belakang atau buritan Hai untuk bagian belakang disini ada semacam itu ya eh mowler atau apa itu intinya yang di atas ini yaitu yang berwarna pink itu apa ya namanya saya lupa itu lalu dibawahnya ada sudah Purnia Ciputat dan dibawahnya lagi ada istighfar dan disini ada strobo yang sudah ikut sama Sen ya untuk strobonya ini lalu dibawahnya lagi nih ada tulisan apa yang ngeblur di sini kalau dibawahnya ada bintang luragam asli-asri masalah dan untuk digabatnya ini masih belum ada tulisannya biasanya untuk dibutus bumel itu ada tulisan yang sangat unik sekali biasanya di bagian gabat Hai lalu kita bergeser ke bagian samping ini samping kiri ya teman-teman dan untuk samping kiri di sini Oh ada kursi mengambang sangat ringkusnya berhantu ya mungkin lalu disini untuk belakang ini menggunakan ini ya baik ini pintu lipat ya di sini Hai dan untuk bagian depan ini menggunakan pintu swing atau pintu yang biasa lalu di sini kok menggunakan ini bentar kita cek yang interiornya di sini kok ada gundukan ya Oh sepertinya yang menggunakan ini akan 8 ya karena dari gundukan mesin yang depan itu ada di depan ini Hai dan di sini untuk interiornya sangat keren ya untuk dashboardnya ini menggunakan jadbus 2 Hai dan untuk tv-nya ini satu di depan untuk mesinnya ini keren banget keren ya untuk mesinnya Hai lalu kita cek untuk bagian belakangnya kita keluar dulu dari sini Hai ya kita keluar lagi Hai lalu kita cek untuk dalamannya Hai ya untuk dalamnya seperti ini ya ini ada kaca geser di bagian atas dan bawah dan untuk formasinya ini 32 ya spesial dari bus bumeli tersendiri dan untuk bagasi atasnya ini nggak ada yang tutupnya serta tipiknya ini hanya ada di bagian depan saja Hai nah mantep ya Hai dan ini untuk bagian Hai ini apa ya namanya Hai arti partisi ya ini tembus sama sini ya artisinya ini sedikit tembus dan Hai di sini juga tembus ya hai 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 mantep pokoknya ternyata ini menggunakan mesin inno AK8 ya Hai dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf saya Fabrizio ten channel salam busit mani hai hai hai